Jajanan ini laris banget hanya di Pajang Itara Suma karena rasanya yang enak dan ukurannya yang jumbo. Untuk cara membuatnya, ikutin video ini sampai selesai ya. Masukkan 3 sendok makan tepung terigu, 1,4 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 1,4 sendok teh kunyit bubuk, ini opsional. Tuang 100 ml air. Kemudian aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker. Lalu masukkan 3 botir telur. Aduk hingga telur benar-benar larut. Ini sudah cukup. Masukkan 3 buah cabai keriting yang sudah dicincang halus. 1 buah wortel ukuran kecil yang sudah dipotong kecil-kecil. 2 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. 1 siung bambu tiang sudah dicincang halus. 1 batang daun bawang ukuran besar yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Oles tepron dengan minyak tipis-tipis. Kemudian tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur dan ratakan dengan cara seperti ini. Masukkan menggunakan api kecil sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Lalu balik dan tunggu sampai matang. Setelah matang seperti ini, bisa langsung diangkat. Lakukan kembali hal yang sama sampai arunan selesai. Oh iya besti, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share. Dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Selanjutnya siapkan 3 buah tahu. Kemudian rebus hingga matang. Jika tahu sudah mengembang seperti ini, artinya sudah matang dan bisa langsung diangkat. Satu bungkus mie goreng bisa gunakan merek apa saja. Potong menjadi beberapa bagian agar lebih kecil. Kemudian rebus hingga lunak. Setelah lunak, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian haluskan tahu menggunakan garpu. Lalu campur dengan mie. Masukkan bumbu kompit mie goreng. Lalu tambahkan 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan saus sambal. Kemudian aduk hingga tersampur rata. Ambil 1 lembar kulit telur. Kemudian beri isian sebanyak 1 sendok makan. Lalu ini dilipat membentuk dadar gulung ya besti. Untuk bagian ujungnya, oles menggunakan lem dari larutan terigu yang sudah dimasak. Dan hasilnya jadi seperti ini ya. Satu resep ini menghasilkan 12-14 piece milar gulung. Untuk jualan, bisa dikemas dengan plastik OPP ukuran 9x9. Jajanan milar gulung ini bisa untuk jualan 2.500-3.000an terpis. Untuk rasanya, ini beneran anak banget. Gurui dan pastinya bikin kenyang karena jumbo. Sekian dulu ya besti. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses.